Pada kesempatan ini saya juga bersilaturahmi kepada Pak Ketum Golkar, Pak Erlangga untuk bisa membahas hal-hal yang kami anggap sifatnya itu akan sangat penting dalam menyamakan visi dan misi serta cita-cita dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Tentu saja hal ini tidak bisa hari ini pertemuan, hari ini akan ada satu keputusan yang konkret. Namun kami berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama setelah kemudian dibahas oleh tim teknis yang nanti akan kami bentuk pada waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kami akan bisa bertemu kembali untuk bisa menyamakan kembali apa-apa yang kami anggap bisa kami sepakati bersama dan kami bisa bangun bersama dalam menuju bagaimana nanti menuju Pilek dan Pilpres tahun 2024 dan bagaimana kemudian membangun bangsa dan negara bersama bukan hanya tahun ini, bukan hanya tahun depan tapi juga bagaimana membangun bangsa dan negara pasca pemilu tahun 2024. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.